Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anak Selamat pagi anak-anakku 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 dan Wedgoyoni Oke, alhamdulillah untuk semua ya hari ini Ya, terima kasih Buka Rissa punya Sebelum kita mulai belajar pada hari ini Untuk memupuk rasa nasionalisme kalian Buka Rissa dan kalian Boleh ya menyanyikan lagu kebahagiaan kita Yang berjudul ke dalam negeri? Boleh Oke, ayah kita mulai Satu, dua, tiga Padamu negeri kami berjanji Padamu negeri kami berarti Berarti Padamu negeri kami berarti Berarti Ibu negeri Jiwanya kami Ibu negeri kami Ibu negeri kami berarti Terima kasih Nah, Buka Rissa Materi kita sampai mana? Terima kasih Baik Sebelum kita membahas lebih jauh Tentang teks eksplanasi Buka Rissa punya Kata-kata motivasi Buka di hari ini buat kalian Jadi Buka Rissa Tadi ketika pagi menunggu Suami Buka Rissa Siap Buka Rissa Buka Rissa Menemukan kata-kata unik Dari Imam Shafi'i Ada yang kenal Dari Imam Shafi'i? Atau Iya Jadi pernah dengar quotes-nya ya Mungkin ini juga salah satu yang pernah kalian dengar Bahwa itu Saya buka di media sosial TikTok waktu itu Tadi pagi itu Nah, duitnya seperti ini Bahwa Buka siapa yang tidak Sambut menahan lelahnya belajar Maka dia akan mendapatkan kesulitan di kemudiannya Jadi saya berharap Meskipu dalam keadaan yang terbatas seperti ini Di tengah pandemi Kalian tetap semangat belajar di sekolah Tetap semangat ketika menjatuhkan tugas Tetap semangat untuk menimuti kegiatan sekolah bayang itu Yang bersifat jaring maupun yang mungkin seperti ini Semangat anak anak Semangat Sekali saya bisa mendengar dari suara kalian yang menunggu Baik Nah, seperti yang Buka Rissa tadi bilang Bahwa pada hari ini Kita akan belajar yang namanya Tes eksplanasi Tes eksplanasi Tes eksplanasi Baik Baik Boleh tahu Ada yang sudah tahu Apa yang sudah eksplanasi Oke sayang Silakan Baik 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 Bisa menjawab apa yang disebut dengan teks eksplorasi ya anak-anak? Silahkan? Mungkin, nanti ya? Silahkan nanti ya? Eksplorasi adalah teks yang menjawabkan Bersama-sama, bukanlah yang sudah menjawab Oke, walaupun biasa Nah, sebelum kita belajarin lagi-lalu Tentang apa ya, teks eksplorasi Bukan ini selama menjelaskan Mengapa kalian harus belajar teks eksplorasi? Apa tujuannya? Tujuan yang pertama Agar kalian bisa mengerti Dan mengaitkan secara keilmuan Tentang fenomena alam dan sosial yang terjadi di dunia kalian Misalnya, fenomena alam itu apa saja Kalau boleh tahu, silahkan anak-anak kalian Oke Indah, silahkan Langi, suja, berguna, 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 berguna Oke Oke, bagus sekali jawabannya Lagi, fenomena Tadi fenomena alam Kalau fenomena sosial seperti apa? Anak-anak, ada yang tahu silahkan anak-anak? Fenomena sosial, misalnya seperti? Oke Oke, pertanyaan-tanya adalah Dan juga satu lagi Apa yang saya menyebut jadi? Guli ya? Nah, iya, nice Jawabannya sempurna semua Nah, di teks eksplanasi kita akan mempelajari Mengapa fenomena tersebut itu terjadi di sekitar kisaran Karena kita belajar pada teks eksplanasi Sampai sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak Oke, baik Terima kasih Nah, masuk dulu ya Ini gambar apa anak-anak? Bangi Iya, ini adalah langkah yang terjadinya pelangi Bisa dilihat ya di sini Jadi ini adalah urutan pan Lalu coba kita urutkan Eh, dimulai dari yang menurut berapa dulu? Satu Satu Empat Dua Tidak Terus Enam Enam Tiga Tiga Lima Yang terakhir Tujuh Yang terakhir Jadilah sebuah pelangi Sama seperti kalian ketika belajar itu tidak bisa langsung kisah Harus melewati yang namanya prosesnya Ini adalah termasuk prosesnya untuk menjajikan kita rakyat Bisa dipalami ya anak-anak? Bisa Oke, next Lanjut Nah, ini bukan saya punya video tentang fenomena alam Jadi, sebagian dari kalian yang sudah pernah tahu Yuk, kita saksikan bersama-sama Terima kasih telah menonton 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 3 informasi tanpa termasuk pengaruhi pembaca 4 perlukan kejadian Misal 1, 2, 3, dan seterusnya Oke, ya, terima kasih yang dikatakan Jadi, ciri-ciri dan eksplansi yang pertama Dia itu memiliki 3 struktur anak-anak dan programnya Yang pertama itu ada pernyataan umum Ada ukutan sebuah akibat yang terakhir Yaitu interpretasi atau penggambaran pula Dalam fenomena sosial dan fenomena alam yang sudah berkembang Selanjutnya, yang kedua Dalam tes eksplansi harus bersifat aktual Artinya, dia itu harus berdasarkan kata Jadi, tidak boleh yang namanya direkaiasa atau moral Dan yang ketiga, harus berisi tentang informatif Tentang apa sesuatu yang bermanfaat bagi pembaca Bagi pembaca dan bagi masyarakat umum Terakhir, di dalam teks eksplansi Ada patah kunci Ketika ada teks yang berisi urutan Misalnya, pertama, kedua, ketiga Dan berisi fenomena alam atau fenomena sosial Itu bisa dipastikan bahwa teks tersebut adalah teks eksplansi Sampai di sini ada pertanyaan Anak-anakku Ya Selanjutnya Nah, selanjutnya Bagaimana menanggung teks eksplansi yang benar dan tepat? Silahkan dibaca, Bela Kelihatan dari berapa, Beb? Ya Oke, Sitya Aku lakukan pertama Yang itu menanggung teks eksplansi Dua Karena berikutnya yaitu Memvariasikan teks eksplansi Oke, si Jadi yang pertama Nanti menyusut teks eksplansi Bu Farsa akan memberikan contoh-contoh teks eksplansi Baik itu dari internet Dari buku PSD kalian Dari saling bila seperti tadi Nah, tugas kalian yang kedua adalah Memvariasikan atau memodifikasi teks yang sudah ada Dengan kalimat kalian sendiri Sampai sini ada pertanyaan kan? Ya Oke, selanjutnya Nah, ini yang tadi Saya jelaskan kembali tentang struktur Jadi strukturnya itu tentang apa? Bu, Beb? Kita akan jelaskan secara satu persatu Dibaca dulu sebelumnya Rangi Bersama satu Iskentifikasi Konsepansi 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 Dua Konsepansi 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 jadi jiri-jiri menyusul teks eksplanasi yang lain struktur apa sih yang bisa berbeda dengan teks eksplanasi sampai sini yang bisa bertumpukan sejawab? anak-anak? anak-anak? oke anak-anak silahkan oke dan iya silahkan jawab teks yang menangkan untuk manguan pendidikan halang sosial dan agar penyumbungan oke jawabannya saya salah sekali ya selanjutnya nah ini adalah tema-tema yang dapat dikembangkan untuk teks eksplanasi anak-anak jadi disini ada yang terutama fenomena media sosial mungkin sekarang seperti yang kalian bilang tadi ada tema apa? yang lagi menangkan di media sosial? oh oh terus apa? Instagram Twitter iya benar ya itu adalah media sosial yang di kira-kira isu apa itu yang sedang bertumbar? misalnya tadi adik iberkan dengan buli iya iya bagaimana orang-orang itu sekarang ketikannya itu lebih tajam ya? kalau menurutkan segala sesuatu kalian kan lihat kenyataan kenyataan kenyataannya kenyataan yang kedua adalah fenomena alam yang seperti yang kalian sebutkan tadi ya yang ketiga fenomena sosial yaitu fenomena sosial ini biasanya hubungan antar manusia antara individu satu dengan individu lainnya itu nampak di hubungan sosial yang ketiga adalah fenomena lingkungan misalnya kenapa? hubungan sosial mungkin bisa sekali oke terima kasih jadi sebelum ini kalian nanti akan Bukarisa bentuk kelompok ya jadi satu kelompok itu terdiri dari tiga siswa dan masing-masing ini nanti Bukarisa kasih LKPD selanjutnya nanti kalian presentasikan menggunakan salinia ya sudah bawa dapat semua kan ya? ya ya jadi nah ini kemarin sudah Bukarisa bentuk ya kelompoknya? sudah kalau bukan kan di grup WhatsApp ya? sudah jadi sekarang ini judulnya sudah berkelompok atau belum? sudah berkelompok sudah dikondisikan baik pak jadi langsung saja Bukarisa bagi LKPD nya ini disini nanti berisi tentang tugas-tugas yang harus kalian presentasikan nah ya ini kelompok berapa kan? 4 kelompok oke oke ini adalah LKPD nya ya ini LKPD oke nah untuk saya nah masing-masing sudah saya kasih LKPD Bukarisa masing waktu sekitar 10 menit untuk berdiskusi ya baik bisa dimulai? jadi tugas kalian sebentar tugas kalian apa? berdiskusi 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 tentang teks eksplorasi yaitu teks hasil karya-karya sendiri ya berdasarkan modifikasi dengan kata-kata kalian sendiri ya baik silahkan berdiskusi bisa dimulai dari sekarang tapi berat yang disana akan mencoba membapa ya mines yang loh 1 2 3 Ini adalah substansi ya? Setelah itu kalian tentukan ini namanya maklokat dan maklisnya Setelah itu kalian tentukan strukturnya yang mana Dan ya, setelah itu kita pasukan strukturnya yang mana Ya, ada penanyaan? Tunggu, 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 Tunggu Baik, kompo tiga, gimana? Jadi ini saya sampai sedikit ya Ini adalah contoh teks eksplanasinya Nah, kita sekalian nanti ini termasuk kalian baca bumbu Terus ini termasuk apa? Apakah termasuk fenomena alam? Fenomena sosial? Atau fenomena asing? Jadi, lalu kalian buat strukturnya Strukturnya pakai kalimat kalian sekitian Ada pertanyaan sampai situ? Tunggu, tiga Tunggu, selama tiga, ten jumlah Tunggu yang tunggu таahu Tunggu. Saya lupa ya Nah, ini dilakukan bereskigit ya Kira-kira duung Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Selamat 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 menonton Menonton Selamat 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 menonton